Intro Pertama-tama kita akan mengunduh Windows 10 dari situs resmi Microsoft menggunakan Mozilla Firefox Di kolom pencarian teman-teman silahkan ketikkan microsoft.com.n-us-software-download Lalu tekan enter Dan Anda akan diarahkan ke halaman Microsoft Kita akan pilih Windows 10 ya Saya akan klik Berikutnya di konfirmasi saya akan memilih versi yang paling baru 10 Oktober 2018 Lalu saya klik confirm Dan berikutnya saya akan memilih bahasa Saya akan pilih English International saja Lalu saya klik confirm Dan kita akan diberikan link download untuk 32 dan 64 bit Link ini berlaku selama 24 jam sejak dibuat Saya akan download yang 64 bit Oke saya klik simpan berkas Lalu saya klik ok Dan saya akan menyimpannya di folder unduhan Untuk mengunduh file ini saya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 13 menit Dengan kecepatan 1,2 mbps Berikutnya kita akan install WUSB via terminal Nanti teman-teman silahkan lihat perintahnya di bagian deskripsi ya Ini saya klik Lalu saya klik kanan salin Dan saya buka terminal Di terminal akan saya tempel Dan saya tekan enter Saya masukkan password Dan akan saya enter lagi untuk mengkonfirmasi penambahan repository web update Berikutnya saya akan menjalankan langkah yang ketiga langsung Sudho apt install WUSB Saya salin saja Dan saya tempel di terminal Ya dia akan mengunduh sebuah file berukuran 249 kb Ini saya kecilin saja ya Jadi ukuran aplikasi ini sangat kecil sekali Oke sudah selesai Semudah itu menginstall WUSB Dan teman-teman sudah melihat Bisa melihatnya di Dust Dengan mengetikan WUSB Oke sudah running ya Tapi kita tidak akan membuatnya sekarang Karena kita harus memformat flashdisknya dulu Berikut ini kita coba Membuat bootable USB Tanpa memformat flashdisknya dulu Saya hanya ingin menunjukkan Ada pesan error nanti Jadi kalau teman-teman Mencoba instalasi tanpa memformat Kira-kira pesan errornya akan seperti ini Saya pilih ISO yang sudah didownload tadi Lalu saya pilih file systemnya ntfs Target device-nya akan saya klik Dan saya klik install Di autentifikasi saya akan masukkan password Lalu saya klik autentifikasi Nah ada pesan installation fail Alias gagal Kenapa? Karena flashdisknya belum di format Berikutnya kita akan coba memformat flashdisk Yang akan kita gunakan sebagai media install Oke saya sudah colokkan sebuah flashdisk Saya akan klik kanan lalu saya pilih format Saya akan kasih nama flashdisk Nah ini yang paling penting Anda harus mengeceknya ke sebelah kanan Untuk menghapus semua datanya Lalu klik selanjutnya Lalu saya klik win 10 Saya akan pilih ntfs Dan saya pilih targetnya flashdisk Dan saya klik install Di autentifikasi saya akan masukkan password Lalu akan saya klik autentifikasi Nah proses ini juga lumayan lama Sekitar Mungkin sekitar 20 menit ya Untuk membuat USB installer Di laptop saya sekitar 20 menitan Oke ini saya close aja Flashdisknya akan dibuat 2 partisi Yang teman-teman lihat di sebelah kiri Ada CC OMA Dan Windows USB Jadi flashdisk anda nanti akan jadi 2 partisi Ya sudah hampir selesai Dan ketika sudah selesai Tinggal klik ok Lalu tutup aplikasi WUSB Terima kasih telah menonton video ini Jika teman-teman mengalami kegagalan Atau punya kendala dalam proses ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan saya akan berusaha merespon secepatnya Dan sampai jumpa di video saya berikutnya